Pemirsa aksi percobaan pencurian sepeda motor terkam CCTV. Pelaku menodongkan atau yang menodongkan diduga memakai senjata api saat aksinya terpegok petugas rumah sakit di Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam rekaman kamera pengawas di salah satu rumah sakit swasta di Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, nampak kedua pelaku masuk halaman parkir sepeda motor dan mondar mandir di parkiran. Tak berselang lama, para pelaku kembali menghampiri satu sepeda motor yang merupakan target curiannya. Saat dirasa aman, salah satu pelaku turun dari motor untuk menjebol sepeda motor korban, salah satu pelaku lainnya menunggu di atas motor sambil melihat situasi sekitar. Namun aksi kedua pelaku diketahui petugas keamanan rumah sakit yang langsung keluar memergoki dan meneriaki kedua pelaku. Saat tanda kabur, satu pelaku yang berada di sepeda motor langsung menodongkan senjata api kepada petugas rumah sakit. Turun satu orang langsung disamperin, mungkin nggak jadi, teman yang satu masih dimotor langsungin pistol. Iya, jadi di balik jaketnya itu udah keluar, kelihatan jenisnya-jenisnya kecil gitu deh. Warga berharap dengan maraknya aksi pencurian di wilayah Gunung Putri, polisi melakukan patroli rutin di wilayah rawan kejahatan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, INews melaporkan. Pemirsa seorang pria di Labuan Batu Selatan Sumatera Utara hampir menjadi korban aksi peran pasuan mobil oleh Oknum Depkolektor. Korban berhasil melarikan diri setelah sempat bertabrakan dengan mobil pelaku. Viral di media sosial, rekaman video amatir aksi peran pasuan mobil oleh Oknum Depkolektor. Korban diadang oleh tiga mobil di jalan lintas Sumatera, Desa Perkebunan Parlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuan Batu Selatan Sumatera Utara. Korban yang ketakutan dan merasa terancam sempat mencoba kabur. Namun kembali diadang oleh para pelaku. Mobil korban bahkan sempat ditabrak pelaku. Beruntung korban berhasil melarikan diri. Korban langsung melaporkan tindakan para pelaku ke posa kampung rakyat. Saat ini, enam pelaku telah diamankan pihak kepolisian Polres Labuan Batu Selatan. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, ANYUS melaporkan. Ya pemirsa usai viral, antara aksinya terekam CCTV, polisi berhasil meringkus pelaku jambret ponsel yang beraksi di wilayah Cilodong, kota Depok, Jawa Barat. Pelaku mengaku mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi serta berniat memberikan ponsel untuk kesak anak. Petugas Polres Metro Depok berhasil meringkus seorang pelaku pejabretan ponsel di kota Bogor, Jawa Barat. Diduga pelaku YA nekat melancarkan aksinya karena terdesak kebutuhan ekonomi. Saat diringkus, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti bersama kendaraan pelaku untuk melancarkan aksinya. Aksi kejahatan ini baru kali pertama dilakukan pelaku karena terdesak kebutuhan ekonomi serta berniat memberikan ponsel untuk anaknya. Sebelumnya, aksi jambret seorang remaja wanita hingga korban terseret sepeda motor pelaku terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Berarti lo niat CODHP gak dapet akhirnya nyolong aja gitu? Kita tidak butuh waktu yang lama untuk melakukan pelaku kemangkapan. Kita langsung berlaku ini. Kita berhasil akar di daerah Bogor. Pemeriksaan juga mengakui bahwasannya dalam menjalankan aksinya itu tidak membawa sedaka tajam. Atas perbuatannya pelaku digerat pasal 365 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iuh Rizky, Ainews melaporkan. Seseorang penjual kasur keliling ditangkap saat reskim Polres Sampang, Jawa Timur. Pria parubaya tersebut tega mencabuli bocah 6 tahun saat dipanggil nenek korban untuk memperbaiki kasur. Ye, pria 51 tahun asal bangkalan Jawa Timur. Terpaksa dihadiahi timah panas usai berusaha kabur dari seragapan tugasat reskim Polres Sampang. Pelaku yang merupakan penjual kasur keliling tega mencabuli bocah 6 tahun. Awalnya pelaku dipanggil nenek korban untuk memperbaiki kasur di rumahnya di desa Madeh Sampan. Namun ketika berada di kamar, pelaku melihat korban dan langsung melakukan aksi bejatnya. Berawal dari nenek korban memanggil tukang kasur yang sudah jadi langganan untuk memperbaiki kasur. Dan pada saat itu oleh nenek korban, tukang kasur disuruh untuk memperbaiki kasur itu di dalam kamar. Saat memperbaiki kasur, tersangka yang berinisiali memanggil korban untuk masuk ke kamar. Pelaku kini menekam di juru-juru besi Polres Sampang dan dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Sampang, Jawa Timur, Fato Rahman, Anews melaporkan. Biasa ada baiknya Anda mengawasi anak Anda yang gemar bermain game online? Ya, di Bandung, Jawa Barat. Seorang pria pedofil ditangkap usai membujuk rayu perempuan di bawah umur untuk berbuat tidak senonoh yang lalu diancam jika tidak diteruti. Pemuda 27 tahun ini ditangkap di Treskimsus, Polda, Jawa Barat, di rumahnya di Serdang, Berdegai, Sumatera Utara. YPS ditangkap lantaran dilaporkan telah berbuat asusila ke anak perempuan yang masih 13 tahun asal Tasikmalaya. Korban dan pelaku berkenalan di game online yang berlanjut ke pesan singkat WhatsApp. Termakan bujuk rayu pelaku, korban mengirimkan foto dan video tidak pantas. Polisi menitah sejumlah ponsel dan tangkapan layar percakapan cabul pelaku ke korban sebagai barang bukti. Jika kemauan tersangka tidak dipenuhi, tersangka mengancam atau menakut-nakuti korban dengan cara melukai diri sendiri. Dengan mengirimkan video tangan tersangka yang terluka atau berdarah. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku baru pertama kali melakukan perbuatan asusila tersebut. Namun polisi masih mendalami untuk mengetahui motif termasuk kemungkinan adanya korban lain. Atas perbuatannya, pelaku dijelat pasal berapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Raitno, AINews melaporkan. Pemirsa Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, menyoroti dampak negatif game online. Kak Seto meminta pemerintah untuk aktif melindungi anak-anak melalui berbagai regulasi. Banyaknya kekhawatiran para orang tua akan dampak permainan game online tentang kekerasan, membuat Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, angkat bicara. Tanggung jawab melindungi anak dari dampak negatif game online yang mengandung kekerasan tidak hanya dibebankan kepada orang tua saja, melainkan tanggung jawab bersama terutama pemerintah. Pengaruh dari media sosial khususnya yang sering disebut sebagai free fire maupun game-game online yang lain bahwa betul ada beberapa sisi positif untuk beberapa anak, misalnya melatih kreativitas dan sebagainya, tapi juga tidak sedikit yang justru berdampak negatif pada anak-anak, membuat anak menjadi agresif, menjadi mudah meledakan dorongan-dorongan negatifnya, membanting handphonenya dan sebagainya seperti yang cukup banyak disaksikan. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang juga Ketua Tim Pelaksana Harian Percepatan Industri Game Nasional, Sandiaga Uno, pemerintah memang telah memberikan perhatian mengenai dampak game online. Maka pemerintah sediakan tegas untuk merekomendasikan agar game yang bisa membahayakan masa depan bangsa anak-anak muda kita tidak akan mencuri. Jadi bekal kita menurut ini sejama ini harus ditindak dan disesuaikan. Dengan kajian ini, pemerintah berharap dapat membantu menanggulangi masalah kecanduan maupun dampak buruk game online pada anak-anak. Kita beralih ke informasi jelang pilkada serentak pemirsa Partai Persatuan Pembangunan membuka diri untuk bekerjasama dengan pihak lain serta mengapresiasi kenaikan kursi DPRD Provinsi di Jawa Barat. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono saat membuka kegiatan Rapi Wil DPW P3 Jabar di Bandung, Jawa Barat, Pada Rabu Siang. Mardiono mengaku kehadirannya guna memberikan semangat kepada para kader jelang pemilihan kepala daerah serentak. Selain akan fokus jelang pilkada, P3 saat ini juga masih terus memperjuangkan hak suara pemilu legislatif yang diajukan lewat Mahkamah Konstitusi agar dapat lolos perimentary threshold. Apresiasi penghargaan tentu yang setinggi-tingginya kepada Pak Ketua Wilayah Jawa Barat. Kepada seketaris dan seluruh jajarannya yang telah berhasil untuk meningkatkan peningkatan suara Jawa Barat naik 100 persen. Dari pelayan suara 3 kursi di pemilu tahun 2019, kita sekarang mendapatkan 6 kursi. Menutup kemungkinan bahwa karena mungkin kader kita di daerah tertentu itu tidak ada yang ingin mencalonkan diri, maka tentu kita menerima kader dari lain untuk berkolaborasi, berjuang di Partai Usaha Barat naik 100 persen untuk mensukseskan pemilu kader bagi calon yang mencalonkan. Pemirsa Jelang Pilkada Serentak 2024, PKS tidak menyiapkan Anies Baswedan untuk mengikuti kontestasi Pilkada DKI pada bulan November mendatai. Ya, sementara itu Golkar menyiapkan dua nama diantaranya Bobi Nasution di Bursa Calon Gubernur Sumatera Utara dan Luki Hakim maju sebagai Bupati Indramayu melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Meski Pilkada, Jakarta baru akan berlangsung bulan November mendatang, namun partai politik seperti PKS sudah memiliki calon. Saat menghadiri halal bi-halal di DPP PKS di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habshi menjemput tiga kadernya sedang dipersiapkan untuk memimpin Jakarta. Tiga kader tersebut, Wakil Ketua Majelis Syuruh PKS Sohibul Iman, Presiden PKS Ahmad Syaiku, dan Ketua DPP PKS Mardhani Alisera. Untuk sementara, PKS tidak menyiapkan Anies Baswedan karena sudah dianggap sebagai tokoh nasional. Begini, ini kan sudah selesai acara ya. Kedepan ini kan kita juga ingin berbuat untuk bangsa. Kita kan sudah pengalaman dua periode di kemarin, di luar. Jadi, kalaupun bisa ke dalam, itu juga positif. Di luar juga dalam tugas dari dalam untuk keluar, itu juga positif. Tidak ada masalah. Saya kira tidak ingin berbuat lebih maksimal. Dan kita siap menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal dan positif, baik dan profesional untuk berkontribusi. Dua nama yang masuk bursa calon gubernur Sumatera Utara diantaranya Bobi Nasution. Namun, dua nama tersebut baru mendapatkan surat penugasan dan masih perlu dievaluasi dan akan diputuskan satu nama oleh Ketua Umum Erlangga Hartarto. DPP Golkar Sumatera Utara akan mendukung siapapun calon gubernur yang akan direkomendasikan, maupun bukan dari kadernya. Setelah mundur dari kursi Wakil Bupati Indramayu beberapa waktu lalu, artis Luki Hakim berencana maju sebagai Bupati Indramayu melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Mengabdi pada saat waktu jadi Wakil Bupati ada banyak sekali janji-janji yang belum tercapai. Usai mendatangi Partai Kebangkitan Bangsa, Luki Hakim segera membangun komunikasi dengan partai pendukung lainnya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa Sidang Perdana Gugatan PDIP terhadap KPU digelar secara tertutup di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta, Kamisia. Sementara KPU sebagai pihak tergugat mempertanyakan objek gugatan yang dilayangkan PDIP. Sidang Perdana dengan agenda persiapan pemeriksaan atas gugatan yang diajukan oleh PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum digelar PT UN Jakarta secara tertutup. Tim hukum PDIP menggugat KPU ke PT UN karena KPU menerima pencalonan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden berdasarkan peraturan KPU yang diubah tanpa melalui proses di DPR. Kuasa hukum PDIP Gayus Lumbun mengatakan PDIP sebagai partai pengusung utama Ganjar Mahfud menganggap Hakim MK tidak membuka ruang terhadap kaidah dan moral hingga PDIP menempuh jalur lain melalui gugatan ke PT UN. Sementara kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum atau KPU saleh menyebut hingga kini KPU masih belum mengetahui objek gugatan yang dilayangkan oleh PDI Perjuangan. Kehidupan, dinamika dari hukum ini kan luas sekali. Terbukti apakah iya ada kesakralan dari sebuah putusan yang tidak bisa dibatalkan? Dan siapa yang berhak membatalkan? Kalau KPU tidak berhak membatalkan, kami berpandangan rakyat yang berkumpul di MPR, itu dibakil oleh anggota-anggota MPR, bisa punya sikap? Sikap untuk tidak melantik? Iya, karena kami ini juga belum paham betul isinya juga apa. Kami juga cuma mengikuti di media, tapi itu kan bukan kemudian harus kita jadikan acuan kan. Karena apa yang disampaikan di media dengan tadi, misalkan... Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa sidang pra-peradilan yang diajukan Panji Gumilang digelar perdana di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Panji Gumilang melalui kuasa hukum yang meminta majelis hakim membatalkan pendatapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus TPPU. Pendatapan tersangka nilai kuasa hukum tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Panji Gumilang juga meminta pengembalian seluruh aset pondok pesantren Al-Zaitun yang disita dan diblokir oleh Baris Krim Polri. Itu harus dilakukan berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Dan yang kedua adalah untuk seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka haruslah dia memenuhi unsur. Pemerintah Kabupaten Tenggerang cenangkan bulan Merdeka Belajar pada momen hari pendidikan nasional. Merdeka Belajar, para siswa diminta kreatif dalam memilih pendidikan baik formal maupun non-formal. Pada momen hari pendidikan nasional, Dinas Pendidikan bersama elemen pendidik lainnya menggelar deklarasi bulan Merdeka Belajar yang dipimpin langsung Pejabat Bupati Tenggerang, Andi Oni. Selain melakukan pencanangan bulan Merdeka Belajar, elemen pendidik juga menyemarakan hari pendidikan dengan menghadirkan bazar pendidikan di alun-alun tiga raksa. Muhammad Maisal Rashid, Sekretaris Daerah Kabupaten Tenggerang mengatakan, Merdeka Belajar ini bagian upaya pemerintah dalam memwadahi sifitas belajar-mengajar di dunia pendidikan. Siswa diberi kebebasan dalam mengaktualisasi cara belajar baik pendidikan formal dan non-formal sesuai bakat dan minat. Selama lima tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Tenggerang sudah berhasil membangun 17 sekolah baru dan menambah ratusan ruang kelas baru. Program Merdeka Belajar ini anak-anak bisa leluasa. Anak didik kita bisa banyak kesempatan untuk melaksanakan belajar dan juga tempat di mana termasuk waktu belajar. Jadi bebas Merdeka Belajar itu waktu tempat mereka bisa leluasa dalam melaksanakan proses belajar-mengajar. Baik di sekolah, kegiatan formal, kegiatan extra-curricular, ngeles, dan lain sebagainya. Itu dikolaborasikan untuk meningkatkan musuh. Pemirsa Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanusdibio menghadiri pembukaan konferensi regional pariwisata PBB II tentang pemberdayaan perempuan dalam pariwisata di Asia dan Pasifik yang dikelar di Bali. Pertemuan itu dapat menjadi momentum untuk memperkuat peran perempuan dan kesetaraan gender di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. 200 delegasi dari berbagai negara menghadiri pembukaan konferensi regional pariwisata PBB II yang digelar di Bali. Women parekraf Angela Tanusdibio hadir dan memberi sambutan dalam konferensi yang membahas tentang pemberdayaan perempuan dalam pariwisata di Asia dan Pasifik ini. Angela yang juga wakil ketua umum DPP Partai Perindo ini menegaskan komitmennya tentang upaya memperkuat peran perempuan dan kesetaraan gender di sektor parekraf. Apalagi banyak peluang dan kesempatan yang terbuka luas untuk berinovasi dan berkontribusi di sektor tersebut. Sebagai negara, kami telah melakukan banyak mengikut era e-bookartini. Dari kemampuan ke pendidikan, kemampuan, ekonomi, dan politik ekonomi, tahun ini Indonesia berkata 87 di Pemimpin Global Gender Cup menunjukkan bahwa kami telah mencapai 69.7% gender equality. Konferensi ini menghadirkan pejabat dan tokoh-tokoh perempuan yang berperan besar dalam memajukan industri pariwisata di Indonesia dan di dunia sebagai pembicara. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit, AINews melaporkan.